Mohon maaf tentang badongnya tadi, itu berupa batu atau? Bukan, emas. Satu kilo lebih beratnya. Emas murni? Emas murni dengan perhiasan batu-batu dengan ada gambarnya Garudia. Itu informasi dari Kerajaan Siam. Pemberian hadiah dari Kerajaan Siam. Pemberian hadiah untuk Toto? Untuk Toto, ya. Jadi kalau ngomong tentang mengotak hati sejarah, maka harus belajar pada sejarah, gitu lah. Nah, kalau Kediri ini, dimana pada waktu itu penyerangan dilakukan di Kediri, gitu kan? Pertanyaannya, dimana sih Kerajaan Kediri itu? Penyerangan kalau kita belajar tentang toponimi wilayah. Toponimi wilayah itu kita bisa lihat bahwa ada nama-nama daerah yang ada di Kediri, yang cukup dikenal oleh banyak kalangan. Nama misalnya Balu Werti, ada Pocanan, ada Stono Betek, ada Stono Pandi, ada Bangsal, ada Kemasan, ada Banjaran. Nah, kalau belajar pada itu, maka gampang saja kita utak hati. Kalau kita ke Kertan Solo maupun ke Jogja, pasti ada daerah namanya Balu Werti. Balu Werti itu artinya tembok kerajaan. Tembok kerajaan. Ya. Kalau tembok kerajaannya di situ, di Balu Werti di situ, maka kira-kira kerajaan dimana? Ya, di sekitar situ. Nah, dimana itu, kira-kira? Balu Werti, berarti sekitar gigi. Ya, gudang garam. Posisi gudang garam itu adalah pusat kerajaan, kerajaannya Kediri. Jadi dia dapat wahyu ke Prabonya di situ, dan benar. Perbawahnya gitu ya. Perbawahnya dapat di situ. Nah, itu berdasarkan toponimi ya. Bukan toponimi, bukan otak kate kado, bukan. Toponimi Werti, Balu Werti. Pocanan itu dari kata poco, artinya tempat para pendita. Maka di sekitar itu ada tempat pendita-pendita, daerah pocanan itu. Ada kemasan memang daerah-daerah yang membuat beresan emas. Ada Stono Bedek itu tempat para prajurit. Stono Pandi itu tempat para pandi besi. Oh ya, Stono Pandi. Ya, Stono Pandi. Terus kemudian bangsal. Bangsal sebelum menghadap raja itu di bangsal dulu sebelum masuk ke keraton. Bangsal itu apa? Tempat ini, apa ya, semacam untuk menunggu. Bangsal, bangsal keraton. Jadi tempat menunggu. Oh ya. Jadi sebelum menghadap raja, dia posisi di bangsal dulu. Dikumpulkan di situ dulu. Baru kemudian bisa menghadap raja. Nah, dengan posisi-posisi seperti ini menunjukkan bahwa Kediri Masa Lampau itu adalah terpatri dalam sebuah nama. Kalau menyebut orang apalah arti sebuah nama, maka di sini lah arti sebuah nama. Jadi, terus hubungan lagi dengan ini. Dengan wingitnya Kediri. Wingitnya Kediri. Laki-laki pengen tahu wingitnya Kediri. Kediri ini, kalau ngomong wingit, Kediri itu tuh, tuh, tuh. Iya, iya. Banyak yang bilang begitu saatnya. Kediri itu tuh, orang-orang disepela kayak. Yo, tuh, tuh. Berarti awak mau jenom, kalah tuh. Kalah tuh. Apapun bahwa Kediri ini menjadi suatu hal yang menarik. Ada beberapa tokoh-tokoh besar yang lahir di Kediri. Selain Raja-Raja Kediri. Raja Kediri itu kita dikenal Kediri dengan nama ibu kotanya, dengan nama Dhanapura. Hatu kosong padua, Prabu Erlangga menyatakan mundur. Kemudian dibagi wilayah menjadi kerajaan Cenggolo dan Panjalu. Itu artinya jedanya sangat panjang di antara Kalingga tadi dengan ini jangkau panjang. Tapi ada rakyat-rakyatkan bahwa atfar atau bekas orang-orang besar itu di Kediri, itu juga mempengaruhi. Tidak bisa serta-merta itu karena faktor masa lalu. Tentang Prabu Erlangga. Prabu Erlangga misalnya, beliau memecah kerajaan Cenggolo dan Panjalu. Dan kemudian, Cenggolo itu di mana sih? Cenggolo itu pusnya di Tuban. Tuban, Lamongan, Ujung Galuh, Pasuruhan, Kanjuruhan. Kesana. Yang kebarat itu masuk Panjalu, Pangjalu atau Panjalu atau Kadiri. Dua kerajaan ini dari dulu memang sering bertengkar terus. Bertengkar dan kemudian disatukan oleh Prabu Joyoboyo pada tahun 1135 dengan Semboyan Panjalu Jayati yang tertulis dalam Prasati Hantang. Ngerti kan? Nah, di periode itu, Prabu Joyoboyo banyak membuat, dengan Empu Panullah, banyak membuat karya-karya sastra Jawa kuno. Misalnya Kakawin Hariwangsa, Gadut Kacas Roya dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa orang-orang Kediri di zaman dulu juga berpendidikan. menyukai sastra kata Jawa kuno. Ya, kalau seperti itu bagaimana sih sebetulnya? Kalau kita mengimani doanya orang bahwa posisi berharap dengan baik, maka daunnya Gusti Allah, artinya aku bakal ngabul ke. Kalau kita mengimani doanya, hak prerogatifnya Gusti Allah. Jadi kalau manusia bahwa meyakini doanya menungsoi kuman di Selawase, saya klerupol. Yang menungsoi penggiannya yang kelokesah. Enggak? Sambat mawan. Jadi, Dawa Gusti Allah, lakata kolaknal insana kuliko halua. Manusia itu diptakan dalam keadaan berkelokesah. Nah, itu gawannya menungso. Menus-menus akan duso. Terus kembali lagi ke Gajah Mada tadi, Gusti. Itu sejarahnya bagaimana? Kan kata Jeningan tadi, kalau pejabat yang sungguh-sungguh di Kediri, itu kan menjadi tokoh yang besar. Tokoh yang besar benar. Jadi, Gajah Mada bersungguh-sungguh ketika menjalankan pengkaderan, masalah pengkaderan dari Bredoho di Kediri, itu bersungguh-sungguh. Bahkan, Gajah Mada adalah salah satu penerus kalau Kartikya Singa membuat namanya Kalinga Dharma Sastra, di era Wisnuwardana, itu membuat namanya Purwadigama Dharma Sastra, itu terdiri dari 174 pasal. Itu raja di Singosari. Di Singosari. Ya, di Singosari. Cikal Bakal. Ya, Cikal Bakal Purwadigama Dharma Sastra. Nah, kemudian Purwadigama Dharma Sastra ini, dari turunan dari Kalinga Dharma Sastra, itu disempurnakan oleh Gajah Mada. Ya, itu disempurnakan oleh Gajah Mada namanya Kutara Manawa Dharma Sastra. Ini ada sekurang lebih 200 lebih pasal. Dan ini yang digunakan di Majapahit sehingga menjadi kerajaan yang sangat ketat dalam aturannya. Jadi, kerajaan yang ketat aturannya ya Majapahit itu setelah itu? Ya, setelah itu Majapahit. Jadi, setelah Kalinga yang punya aturan dengan Kalinga Dharma Sastranya, kemudian di era Wisnuwardana, dan kemudian Majapahit. Kutara Manawa Dharma Sastra. Nah, ini betul terbukti. Gajah Mada dikader sebagai raja yang besar. Pas pengkaderan itu berarti posisinya di Kediri juga? Ya, di Kediri namanya Kediri. Ada kader yang meninggal juga waktu pelaksanaan si Toh Joyo. Ya, dia meninggal. Jadi, kalau meninggal, ada pertanyaan, oh, Toh Joyo itu meninggal dalam kitab Palaraton dijelaskan bahwa ada mengatakan posisi di Lumbang. Lumbang itu di mana? Lumbang itu dari Pasuruan. Ada Lumbang di Blitar. Kalau saya lebih identik, karena di Lumbang Katang itu Katang Lumbang, nama Katang-Katang Kerajaan Katang-Katang itu cuma di Kediri yang ada. Nggak ada Kerajaan lain. Nah, Katang-Katang itu kerjaan-kerjaan. Maka Katang Lumbang, garis lurusnya Lumbang itu adalah posisi di di Lumbang Gura. Lumbang Gura. Penemuan yang menarik, dugaan kita dengan beberapa kawan-kawan dari Pasak, salah satu adalah penemuan ini, Badong, tahun 96. Badong yang kemudian sekarang di Museum Mbutan Tular, itu adalah Badongnya Toh Joyo. Badongnya Toh Joyo yang kemudian dia terbunuh bukan karena keresnya Mugandring. Itu terus? Nah, ini nanti. Nah, nanti dulu. Mugandring itu hanya untuk kiasan gitu atau bagaimana, Gus? Iya, buktinya kalau kita melihat pada sisi lain bahwa kutukan keres Mugandring ini harus melihat dulu. Apakah benar semuanya ini terbunuh dengan keres Mugandring? Itu pun di Kediri kan? Maksudnya di Kediri. Jadi, Kediri tentang Kediri ini sangat unik. Bahkan di tempat itu, di Lumbang itu saya sudah melakukan beberapa penelitian. Aneh banget. Ya, kalau ngomong Rodo Winget, Jow Winget juga. Pada malam itu saya pengen bahkan nulis tentang Mugandring. tiba-tiba pagi saya pengen datang ke sana di tengah jalan ada di awan gitu ada orang kayak bersilah ngawih-ngawih. Saya datang lagi ke sana tanya orang nggak boleh ada ngawih-ngawih lagi. Ternyata fungsi makam itu adalah ada empat makam empu namanya Empu Brojo Guno, Brojo Lamatan, Brojo Dentau, dan Brojo Musti di Lumbang. Di Lumbang. Di Lumbang. Ada makam. itu di ininya di Nisanya ada gambar cakra dan kayak apa Lumbang Majapahit. Suria Majapahitnya disitu ada Suria Majapahit dan ada gambar cakranya juga. Sekarang masih ada disitu? Masih ada. Masih ada empat makam disitu. Empat Brojo Guno, Brojo Lamatan, Brojo Dentau, Brojo Dentau, Brojo Musti. Dugaan dalam dalam kitab Paraton bahwa posisi Empu Gandring di Katang Lumbang, Lumbang Katang di Lumbang Katang. Maka saya melihat bahwa posisi itu ada di garis lurus di antara Katang dan Lumbang. Dan posisinya kalau dalam cerita Paraton bahwa dijelaskan Toh Joyo meninggal di antara Lumbang Katang. Maka posisi penemuan Badong itu ada di Pelawasan. Pelawasan Gura? Pelawasan itu masuk atas atau Pelawasan Gura? Oh iya, Pelawasan Gura? Pelawasan Gura. Ya, Posok Laten. Ya, gitu aja garis-garis-garis garis ininya. Jadi ada beberapa kalau ngomong tentang wingenya Kediri, Kediri wingenya dari masa periode perperiode. Mohon maaf, tentang Badongnya tadi, itu berupa batu atau? Bukan, emas. Satu kilo lebih beratnya. Mas Murni? Mas Murni dengan perhiasan batu-batu dengan ada gambarnya Garudia. Itu informasi dari Kerajaan Siam. Pemberian hadiah dari Kerajaan Siam. Pemberian hadiah untuk 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 Ya, sekarang posisi Badong itu ada di Museum Butantular. Itu ditemukan pada tahun berapa? 96. 96. Ya, oleh Seger namanya. Seger pada waktu dijanjikan oleh Presiden Suwarto pada waktu itu mau dikuliahkan, rumah dibangunkan dan Masih muda disekolahkan, dibangunkan rumahnya dan sebagainya ternyata sampai sekarang informasi yang saya terima dia masih hanya menjadi tenaga honorer di Dinas Perhubungan di Gresik kalau tidak salah. Jadi Itu ditemukannya di apa? Di Tegalan. Tegalan, ya. Di Tegalan. Emas. Emas. Hampir satu kilo lebih. Satu kilo. Ya, kalau HD Nakal kan di dilebur baik dan dia gitu kan. Tapi kan bahwa lagi-lagi leluhur itu memiliki cara untuk mengungkap sejarah. Leluhur itu memiliki cara untuk mengungkap sejarah. Tinggal kita peka bandak. Itu cirinya peka itu adalah ketika menemukan citus ya. Sudah tahu bahwa posisinya itu ada citus di Baratondowongso membiarkan jadi tanah uruk. Bahkan saya itu berdoa nangis ketika melihat posisi itu ya Allah kalau nyungun duit seake-ake dan menumbas nyiku ya Allah. Ini Gresik ternyata tidak mengijabai saya. Tungguannya kurang mandi. Kurang mandi. Mekorongatus. Banyak lagi di situ semen. Semen itu juga sama. Dihancurkan juga. Masya Allah. Terus bagaimana kita mengungkap sejarah kita kalau anak cucunya saja kita ini gak iso nyapo-nyapo gitu loh. Dan karya-karya besar ke diri ini sangat banyak kita temui bahwa situs Atan 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 Karya ciptaannya karya ukirnya seni pahat ini sangat indah sempurna sama dengan di situs Semen Atan 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 Yang baru-baru mengirimkan dunia persilatan Itu hampir sama ditemukan di Tanjung Jambi di Bengkulu Jadi hampir sama ada ada kesamaan itu di era Buddha Kalau mitosnya tentang buaya putih itu menurut Panjenengan gimana? Jadi cerita itu juga sama cerita folklore di era Belanda pun juga sama ketika pembangunan jembatan lama Brook Overden Berantas T Gediri Jadi Brook Brook Overden Berantas T Gediri Brook itu buk Jadi orang kalau buk itu ya Brook Overden T Gediri itu mereka juga sering melihat tentang buaya putih cerita folklore gitu kalau ngomong buaya ya kalau melihat buaya di sungai berantas yang panjangnya 320 kilometer ya kemudian melihat buaya di situ itu sudah wajar ning gitu kan ning kalau mereka jalan-jalan di jalan raya itu baru menghipuhkan namanya buaya darat gitu jadi mitos buaya putih apa hubungannya mitos buaya putih dan sebagainya ya buaya putih kalau kita ngomong putih itu tentu ada beberapa hal kalau secara ilmiah ya secara ilmiah ya albino gitu kan jadi lagi-lagi apakah ada ini ya ada lagi nanti arahnya ada cerita tentang tentang buaya yang ini dan sebagainya yang terkenal itu di Baduk Seketi ya betul Baduk Seketi ya baduk bahkan ada apa gamelan dan lain-lain ya jadi Baduk Seketi itu mereka sambatan di Baduk Seketi itu kemudian apa jadi permintaan dipinjami dipinjami nah ketika dipinjami dulu ceritanya ada yang tidak mengembalikan talinya diganti gitu katanya ada yang tali yang tidak diganti dan sebagainya akhirnya lama-kelamaan perjanjian itu menjadi putus jadi sudah tidak bisa lagi gitu apakah benar karena saya tidak mengalami pada waktu itu cita tutur dari orang-orang zaman dahulu apakah bagaimana apakah itu sebuah hegemoni untuk membentuk pola agar masyarakat takut dan sebagainya tapi yang jelas bahwa mengimani kepada yang ghebi itu hukumnya wajib Allah dina yukminu nabil ghebi wa yukimur ini hukum yung fikir bahwa mengimani yang ghebi itu ya karena kita kita gak bisa halus karena kita kurang makhluk kasar gitu kan bukan jadi kadang-kadang ngomongannya gak iso halus kurang tutup kurangnya makhluk halus jadi kalau goib-goib lah goib itu sudah nasi koran kok ya harus dilihat pada posisinya kalau ngomong goib ya ngomong goib sekarang roh itu goib gak goib ya yowes dalam diri kita adalah goib kok bingung pernahkah kita melihat roh kita gak pernah gitu kan gak pernah melihat roh kita coleh semati mungkin ya coleh semati akan melihat roh kita terima kasih